di Kampus Cibiru. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan kita di sore hari ini, kita akan memulai dengan mengenali dulu. Mengenali dulu, kita ngobrol sebentar lah, beberapa menit ya, dengan kakak-kakak kece yang akan jadi, apa ya, saya istilahnya sharing person lah, yang akan berbagi dengan kita di sore hari ini tentang Google Classroom. Saya yakin teman-teman sudah pernah pakai Google Classroom dan ya semuanya, teman-teman terutama yang jadi audiens, ini baik dari UNY, dari UPI, ataupun ada juga dari negeri Medan yang mengikuti pertemuan kita di sore hari ini. Jadi, maka kita sebut hari ini adalah sebagai sharing. Nanti teman-teman silakan disimak dan barangkali terutama ini, kalau dari pengalaman kakak-kakak juga nih, yang akan berbagi di sore hari ini, untuk mengerjakan tugas MSPD itu kebanyakan menggunakan Google Classroom. Jadi, ini adalah prima donanya. Oke, kakak-kakak sekalian saya coba kenalkan dulu nih. Yang pertama nanti yang akan jadi pemateri itu, saya coba sambil sharing ini ya, sambil sharing CV-nya, CV singkatnya. Saya sudah mintakan CV singkatnya. Nah, ini CV singkat dari kakak presenter yang pertama. Ada kak Gita atau Teteh ya, kalau orang Sunda itu manggilnya Teteh. Ada Teh Gita. Teh Gita, Assalamualaikum. Halo, Teh. Halo, Bapak. Waalaikumsalam. Nah, ini dia Teh Gita. Teh Gita ini... Kelahiran Sumedang 10 Desember tahun 2000, berasal dari Sumedang juga, masih tinggal di Sumedang. Hobinya menulis dan traveling, ini nomor kontaknya. Kalau Pak Yana minggu lalu enggak saya share nomor kontaknya ya, kalau sekarang Teteh Gita saya share kontaknya. Barangkali teman-teman ada yang berkepentingan silahkan. Ini alamat emailnya, gitaramadia.up.edu kemudian sekolahnya di MI ya. MI, SMP, SMA, Tanjung Sari. Semuanya di Sumedang ini ya, Teh ya. Kemudian, dan pengalaman organisasinya luar biasa. Sekretaris Kabinet di periode yang lalu. Kemudian PR, gerakan mengajar desa juga di tahun yang lalu. Kemudian Probumsil. Sampai sekarang masih aktif di Probumsil. Jadi, sebagai senior ya, di Probumsil itu protokoler bumi siliwangi. Ini untuk teman-teman yang belum tahu, ini salah satu UKM ya, unit kegiatan mahasiswa ke protokoleran. Dan biasanya langganan kalau acara-acara resmi kampus yang bergerak adalah teman-teman protokoleran. Kemudian Wakil Koordinator, Koordinator S.A.N. S.A.N. berapa? Sekolah Anak Nusantara, Bapak. Sekolah Anak Nusantara, Chapter Sumedang. Oke, ini pasti kegiatannya seru-seru kali nih, Sekolah Anak Nusantara. Oke, moto hidupnya maksimalkan apa yang kamu miliki. Oke, kita lanjut dulu ke pemateri yang kedua atau ke sharing person yang kedua. Ini ada Teh Ilva. Halo Teh Ilva, Assalamualaikum. Mana nih Teh Ilva nih? Tadi sudah hadir nih. Ada sebetulnya di sebelahnya Teh Gita. Waalaikumsalam Bapak. Halo teman-teman. Nah, ini nama lengkapnya Teh Ilva Al-Tofiyah. Kelahiran Sumedang 30 November tahun 2000. Cuma beda sekitar 10 hari ya sama Teh Gita ya. Sama-sama di Sumedang. Iya, cuma beda 10 hari tepatnya. Betul, dan sebentar lagi ulang tahun. Agamanya Islam, alamatnya juga di Sumedang, hobinya juga sama, jalan-jalan. Cuma tadi ada nontonnya. Nomor teleponnya ada, alamat emailnya di ilvaalofiyah. At up. Kemudian, ini SD sampai SMA semuanya juga di Sumedang. Cikoneng itu Cikoneng Sumedang ya? Tepatnya Ilva ya? Iya, betul Bapak. Oke, kemudian sekarang masih di S1 PGSD UP Kampus Cibiru, Angkatan 2019. Dan pengalaman organisasinya pernah jadi staff dan pernah jadi kepala Departemen PSDO. PSDO itu pengembangan sumber daya organisasi ya, Teh ya? Betul, Pak. Ini yang ngurusi pengkaderan bukan, Teh? Iya, betul Bapak. Ah, berarti ini biasanya panitia ospek nih, panitia. Kalau di kita tuh istilahnya mau kaku ya sekarang ya? Betul. Mau kaku. Dan ya pengkaderan-pengkaderan, ada camping-camping dan lain sebagainya. Motohidup perjuangkan apa yang harus diperjuangkan? Apa, Teh, yang harus diperjuangkan? Iya, Pak. Jika misalnya ada sesuatu, misalnya harus diperjuangkan gitu. Oke. Apapun itu ya, yang menurut kita harus diperjuangkan, harus diperjuangkan. Oke. Terima kasih. Ya, Pak. Ini yang terakhir. Nanti pematerian yang ketiga ada Teh Yosi Mediana Lestari. Ini kebetulan semuanya kelahiran Sumedang semua. Oke. Ini kelahiran Sumedang 1 Februari 2001. Ini saya jangan-jangan mengurutkannya berdasarkan urutan kelahiran. Yang tadi, oh tadi Gita enggak ya? Tadi Gita Desember. Ilva di November. Yosi di 1 Februari tahun berikutnya. Di Sumedang juga lahirnya, alamatnya juga di Sumedang, menegarkan lagu dan traveling. Nah, ini cocok. Kalau nanti teman-teman bisa jalan-jalan ke Jogja, saya baru 2 pekan yang lalu jalan-jalan ke Jogja dan luar biasa menikmati pegunungan, bukan Bukit Bintang ya, bukan pegunungan. Bukit Bintang di malam hari, kemudian juga ke Pantai Sadranen. Diajak ke Sadranen sama Panitia, Alhamdulillah. Tahu pantai di Gunung Kidul. Jadi, keren, keren, keren. Jadi, boleh sangat recommended jalan-jalan ke Jogja. Oke. Kemudian, emailnya yosimedianalestari at upi.edu. SD sampai SMA-nya semuanya di Sumedang. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan di UPi Kampus Cibiru. Dan pengalaman organisasinya, ini juga lumayan ini. Oh, sebagai advokat ya, advokasi Hima PGSD UPi Kampus Cibiru tahun lalu, sekarang sudah demisioner. Kemudian, Community Development Gerakan Mengajar Desa Sumedang. Ini bareng sama teh kita tadi ya. Kemudian, Komisi 3, Lingkar Indonesia Pintar UPi Cibiru. Ini kegiatannya apa ya, Lingkar Indonesia Pintar ini, teh? Terima kasih itu, Bapak, terungkap mahasiswa yang mendapatkan BASISWA KIT Kuliah dan juga Bidik Misi. Oh, berarti ini menggantinya Lingkar Bidik Misi ya? Iya, betul, Bapak. Oh, tapi di data saya tuh, emailnya Lingkar Bidik Misi itu masih aktif? Atau jangan-jangan pakenya emailnya itu ya? Pakai email Lingkar Bidik Misi ya? Ya, mungkin masih dipakai, Bapak. Iya, soalnya. Mau saya hapus, katanya nggak boleh, Pak. Datanya banyak banget. Oke. Itu sudah ratusan giga itu, email itu. Sudah dapat highlight khusus dari saya. Oke. Oke, jadi itu. Dan kemudian Sekretaris Umum San Chapter Sumedang. Sekolah Anak Nusantara Chapter Sumedang. Sama juga tadi dengan teh Gita ya. Kemudian moto hidupnya, Love Yourself. Kalau Love Yourself itu bisa nggak, teh? Bisa, bisa, Bapak. Tapi ini mencintai diri sendiri dulu. Mengawali dari mencintai diri sendiri dulu. Nah, ini sebelumnya nih, saya pengen stop sharing dulu. Dan kemudian ngobrol-ngobrol dulu ini sebentar nih. Sama teh Gita, teh Ilva, dan teh Yosi. Ini kebetulan teman-teman yang belum tahu nih. Kebetulan tiga orang ini berasal dari satu kelas yang sama di UPI Kampusi Biru. Itu dari kelas C. Dari kelas C, angkatan 2019, teh. Dan ketiganya, kebetulan juga memilih peminatan yang sama. Yaitu peminatan pembelajaran digital. Dan kebetulan juga masuk ke kelas yang sama juga, digital C juga. Nah, kelas digital itu cuma sampai C. Tapi kalau kelas regulernya itu sampai F ya. Jadi, kelas digital itu cuma sampai C. Jadi, ini kelas digital C. Dan tahun lalu, pada saat mata kuliah MSPD, Teteh-teteh bertiga ini, konon katanya satu kelompok juga. Satu kelompok juga membuat proyek yang sama menggunakan Google Classroom untuk satu tema tertentu. Nah, nanti teman-teman di Bisa nih, menggali juga tentang best practice tahun kemarin itu. Gimana sih, Teteh? Terus nilai MSPD-nya dapat apa dulu? Dapat A atau dapat C? Atau jangan-jangan di antara Teteh-teteh ini ada yang dapat E dari Pariduan? Silahkan nih, teman-teman bisa bertanya-tanya lebih luas ya. Bisa bertanya-tanya lebih luas. Oke. Saya coba tanya ke Teteh Gita dulu deh. Teteh Gita nanti mau menyampaikan tentang apa, Teteh? Materi dari Teteh Gita, presentasinya akan tentang apa nih? Sharing-nya. Ya, kalau dari saya itu lebih kayak mengenal dulu Google Classroom seperti apa, kemudian karakteristik dari fitur-fiturnya seperti apa, seperti itu Pak. Kalau menurut Teteh Gita, Google Classroom itu LMS yang kayak gimana sih? Coba representasikan dalam satu kalimat. Ya, jadi menurut saya Google Classroom ini adalah LMS yang cukup mudah untuk digunakan pada saat kita memanfaatkan pada saat pembelajaran daring khususnya. Dan kemudian fitur-fiturnya juga cukup mudah untuk diaplikasikan khususnya untuk guru seperti itu. Kalau untuk siswa? Mudah nggak? Kalau untuk siswa juga itu cukup mudah karena bisa diakses di handphone juga gitu kan. Jadi aplikasinya di install di HP gitu. Oke. Jadi memang sangat mudah untuk digunakan ya. Jadi baik oleh guru maupun oleh siswa. Nanti teman-teman bisa explore nih. Terutama untuk teman-teman yang sama sekali belum pernah pakai sebelumnya. Sama sekali belum pernah pakai sebagai guru ya terutama ya. Karena kalau sebagai student saya rasa teman-teman semua sudah pernah. Nah sekarang kalau Teteh Ilva nanti menyampaikan apa, Teteh kan setelah Teteh Gita ke Teteh Ilva. Teteh Ilva mau tentang apa? Bisa ringan ya. Ya, kalau misalnya dari saya sendiri gitu Pak tentang tutorial penggunaan Google Classroom bagi siswa dan guru gitu. Jadi nanti cara login dan sebagainya seperti itu Bapak. Oke. Karena cara login untuk siswa dan untuk guru nanti ada pola yang sedikit berbeda ya. Kalau untuk guru dia nanti ada kewajiban untuk membuat kelas. Kalau untuk siswa kan tinggal join kan gitu ya. Betul Bapak. Oke, itu luar biasa. Dan untuk supaya kita bisa menjadi desainer kelas, kelas room yang baik ya kita juga harus paham ya. Gimana siswa sebagai seorang siswa itu mengakses kelas room dari sudut pandang yang ya sebagai user. Oke, nanti dibantu ya sama Teteh Ilva nih teman-teman. Nah, yang terakhir Teteh Yosi. Teteh Yosi ini sepertinya tinggal penutupan aja nih. Tinggal penutupan dan doa ya Teteh Yosi ya. Enggak Teteh ya. Oke. Teteh Yosi materinya tentang apa nanti Teteh Yosi? Jadi, untuk Yosi sendiri akan menjelaskan mengenai cara atau tutorial memasukkan materi dan juga evaluasi di Google Classroom. Nah, ini bagian yang penting nih teman-teman. Kan kita sudah belajar ya bahwa ada empat aspek yang harus dikelola dalam konteks pengelolaan pembelajaran digital. Yang pertama ada administrasi. Yang kedua ada material. Itu yang nanti akan disampaikan oleh Teteh Yosi. Juga nanti ada strategi. Nah, ini juga yang bisa nanti di-share sama teman-teman. Kalau nggak di-share sama Teteh-Teteh bertiga ini, nanti teman-teman boleh nanya tentang strategi ini gimana. Dan yang terakhir tentang evaluasi. Tadi yang dijanjikan oleh Teteh Yosi juga nanti akan disampaikan. Berarti udah hampir tercakup semua tuh. Oke, supaya tidak lama-lama lagi teman-teman nunggunya, nanti presentasi dari Teteh-Teteh ini akan berlangsung secara mengalir. Saya paling nanti ingetin aja kalau sekiranya waktunya sudah mau habis, nanti saya ingatkan. Nah, untuk kesempatan pertama saya langsung berikan kesempatan ke Teh Gita nih untuk memulai presentasi. Mangga Teteh Gita, bisa langsung share screen, barangkali ada yang mau di-share. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, mohon izin kepada Teteh Yosi untuk membantu share screen. Baik, ditunggu dulu ya teman-teman. Nah, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Nah, di sini seperti yang sudah tadi Bapak jelaskan, saya akan sharing bersama teman-teman semua mengenai LMS atau Learning Management System mengenai Google Classroom. Nah, baik, selanjutnya. Mohon ya, mohon ditunggu untuk slide selanjutnya. Nah, ya tadi sudah diperkenalkan juga oleh Bapak. Jadi, sebetulnya kami bertiga ini dari awal sampai sekarang memang sekelas terus seperti itu. Dan kemudian kami juga seperti sudah membuat kelompok belajar bersama-sama dan dinamai Nusantara Digital Class seperti itu. Nah, baik, langsung saja kita ke... Nah, tentang mengenal GCR atau Google Classroom ini. Nah, dilihat dari histori atau sejarahnya, Google Classroom ini diumumkan pada tanggal 6 Mei 2014 dengan perhatian jauh untuk beberapa anggota program Google Suite for Education. Namun, Google Classroom ini ternyata resmi dilirisnya itu ke publik pada tanggal 12 Agustus tahun 2014. Nah, kemudian Google Classroom juga merupakan aplikasi yang dapat berinteraksi antara guru dan siswa dalam ruang kelas digital. Nah, seperti itu. Kemudian Google Classroom juga dapat dilihat melalui tautan seperti yang telah tercantum pada presentasi tersebut. Yaitu di classroom.com, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya tentang Google Classroom karena mungkin pada saat pembelajaran yang dilakukan secara online pasti itu menggunakan Google Classroom seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya karakteristik yang ada... Mohon maaf, karakteristik fitur-fitur dari Google Classroom ini ternyata bermacam-macam. Nah, yang pertama ada create assignment. Jadi, create assignment itu fitur untuk menambahkan tugas. Jadi, ketika teman-teman posisinya di Google Classroom itu menjadi seorang guru, jadi teman-teman bisa menambahkan tugas. Nah, menambahkan tugas ini bisa seperti apa ya, membuat pengumuman, misalkan harus mengerjakan ini, ini, ini dengan jelas dan langkah-langkahnya seperti itu. Dan nanti ketika siswa menginput tugasnya, nanti bakalan kelihatan siapa yang mengerjakan lebih awal, kemudian siapa yang mengerjakan tepat waktu, dan siapa juga yang mengerjakannya itu telat, seperti itu. Jadi, bakalan terlihat sekali. Nah, selanjutnya ada create question, yaitu tentunya membuat pertanyaan. Nah, untuk di Google Classroom ini, fitur pertanyaannya itu hanya ada dua jenis, yaitu ada isian singkat dan juga ada pilihan ganda seperti itu. Hanya terbatas dua seperti itu untuk di Google Classroom. Nah, selanjutnya ada create material. Jadi, fitur ini untuk membagikan konten materi. Konten materinya itu bisa berupa PDF, kemudian PowerPoint, atau Microsoft Word, seperti itu. Atau juga kita bisa mencantumkan link-link yang menunjang pembelajaran yang akan dibahas, seperti itu. Nah, fitur selanjutnya adalah... Nah, ada create topic. Create topic ini adalah fitur yang seperti apa ya? Seperti membuat pengumuman ketika pembelajaran ini akan dilaksanakan pukul berapa, kemudian kayak materi yang akan diajarkan sekarang itu seperti apa. Kita membuat topik terlebih dahulu, baru nanti kayak mengirimkan materinya, kemudian tugas, pertanyaan, dan lain-lain seperti itu. Dan yang selanjutnya ada fitur use post. Jadi, use post ini seorang guru dapat mengirimkan ulang postingan. Contohnya, sebelumnya kita sebagai guru sudah mengirimkan PowerPoint misalkan. Nah, nanti kalau kita akan mengirimkan lagi, kita langsung saja dapat mengirimkan ulang, seperti itu. Tidak harus mencari file yang ada di file kita, seperti itu. Jadi, langsung saja di Google Classroom-nya ada. Nah, sebenarnya fitur-fitur di GCR ini sangat banyak. Cuma yang untuk, apa ya, yang menunjang sebagai guru yang intinya itu adalah yang kelima tadi, seperti itu. Dan yang lain-lainnya seperti ada Google Calendar dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, mungkin itu pengenalan mengenai Google Classroom dari saya. Selanjutnya, yang lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh Teh Ilva. Kepada Teh Ilva, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Teh Gita. Nah, halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, akan melanjutkan materi dari Teh Gita gitu ya, tentang tutorial membuat akun Google Classroom. Nah, ada pun tutorialnya. Nah, yang pertama, kita harus mendownload dulu aplikasi Google Classroom. Baik itu siswa maupun guru, jadi harus punya dulu gitu ya, akun Google Classroom-nya. Nah, boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu membuka aplikasi Google Classroom yang telah terinstall tadi gitu ya. Nah, ini salah satu contoh tampilan dari Google Classroom. Mohon maaf gitu ya, sudah ada beberapa tugas-tugasnya dan beberapa kelas-kelasnya. Nah, ini tampilan Google Classroom. Kemudian, boleh di next. Nah, yang ketiga ada membuat kelas untuk mata pelajaran. Jadi, tinggal di mengklik saja, pojok kanan itu sudah ada ya, pojok kanan yang di lingkaran merah. Kemudian, akan muncul tulisan Join Class dan Create Class. Lalu, pilih Create Class untuk membuat kelas. Jadi, ini untuk guru tinggal pilih saja Create Class untuk membuat kelas. Boleh di next ya. Nah, selanjutnya yaitu ada Join Class. Dilakukan dengan cara menyalin kode pada kelas yang telah dibuat. Ini sudah ada ya kodenya. Sudah terlihat yang B-K-O-F-E-R-A. Jadi, nanti kita sebagai guru boleh meng-copy, begitu ya. Meng-copy link ini. Kemudian, di-share kepada siswanya untuk bergabung ke dalam kelas. Selanjutnya. Nah, ini ada meng-upload materi dan evaluasi. Jadi, guru itu dapat mengunggah materi yang akan dipelajari atau evaluasinya melalui Google Classroom. Nah, seperti tadi ya yang telah dijelaskan oleh Tegita gitu. Ada tuh di sana yang ada tulisan Create. Ada ya. Kemudian, ada juga assignment, quiz, question, material, lalu misal topik, dan lain sebagainya. Jadi, yang telah fitur-fitur ini dapat guru akses gitu ya. Misalnya, kalau mau menambahkan tugas, tinggal klik saja. Nanti tambahkan. Kalau misalnya membuat quiz nih, ada ulangan harian misalnya. Nah, boleh menambahkan di quiz. Kemudian juga misalnya ada topik. Kira-kira topik pembahasannya apa nih? Boleh langsung dicantumkan saja. Begitupun dengan pertanyaannya. Ataupun informasi-informasi yang akan disampaikan. Nah, kemudian untuk siswa juga ya, teman-teman semua. Untuk siswa itu lebih gampang lagi. Siswa hanya tinggal memiliki akun Google Classroom yang sudah terinstall. Kemudian siswa tersebut memperoleh link. Link yang tadi diberikan oleh guru. Kemudian tinggal dikopikan dan join. Jadi, untuk siswa itu lebih mudah lalu bisa juga guru dan siswa itu terjadi interaksi di dalam Google Classroom. Karena di Google Classroom juga bisa saling berkomentar ketika misalnya siswa mengupload sebuah materi. Kemudian gurunya ada revisi atau ada pendapat, ada tanggapan bisa disampaikan. Misalnya, contoh kayak ada tugas. Kemudian tugas tersebut mendapatkan revisi. Kemudian bisa juga dikomentar. Misalnya, mohon maaf anak-anak bisa ditambahkan sumber ujukan. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya. Untuk lebih memahami lagi mengenai penggunaan Google Classroom. Misalnya kayak menambahkan materi itu seperti apa. Ataupun misalnya menambahkan evaluasi seperti apa. Akan dilanjutkan oleh Teh Yosi. Kepada Teh Yosi, dipersilahkan. Ya, baik teman-teman. Selanjutnya mungkin kita akan melaksanakan praktik ya untuk mengupload materi dan juga evaluasi di Google Classroom. Nah, sebelumnya kita coba masuk dulu di Google Classroom. Nah, baik ini contoh kelas yang sudah kita buat. Dan cara memasukkan materinya itu pertama-tama kita mencoba klik Classwork. Nah, setelah klik Classwork, kita klik Create. Kemudian karena kita akan memasukkan materi, sehingga kita klik Material. Nah, sebelumnya untuk memasukkan material di sini itu kita harus mempersiapkan materinya terlebih dahulu. Nah, materinya itu bisa berupa PowerPoint, kemudian Word, PDF, atau file-file lainnya. Dan bisa kita masukkan di sini. Kemudian link YouTube juga bisa ya. Kemudian, pertama-tama kita masukkan dulu judulnya. Misal materinya mengenai jaring-jaring makanan. Eh, rantai makanan ya teman-teman. Nah, di sini ada description. Di description-nya itu bisa kita katakan atau tuliskan selamat pagi anak-anak. Berikut materi mengenai rantai makanan yang harus dipelajari. Misal seperti itu ya. Nah, baru kita masukkan file yang akan kita upload, yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, misal materinya. Misal materinya itu ini ya. mengenai rantai makanan. Nah, kita coba upload. Ditunggu saja. Kemudian nanti di bawah akan masuk materi yang akan kita upload. Nah, di sini kita bisa memasukkan misal topiknya kalau misalkan sudah sebelumnya dibuat kita bisa pilih namun ketika belum mungkin bisa create topik. Nah, dan di sini juga kita bisa atur untuk penguploadannya. Nah, misal kita akan di-upload sesuai jadwal. Misalkan besok pukul 12, eh pukul 12, tanggal 12 ya teman-teman. Mungkin pukul 10, 10. Nah, kita bisa schedule-kan saja dan nanti akan di-upload-kan sesuai tanggalnya. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun jika akan di-upload sekarang maka langsung saja upload-kan gitu ya. Nah, mungkin begitu untuk meng-input materi di Google Classroom. Nah, untuk selanjutnya ada untuk meng-upload evaluasi. Nah, untuk evaluasinya sendiri kita bisa memasukkan link di sini ya teman-teman. Nah, linknya sendiri mungkin untuk teman-teman kalau misalkan sudah membuat di Google Chrome atau di di Quizzes bisa langsung di-upload di sini. Tapi kalau misalkan belum ada bisa langsung klik saja yang ini. Di-klik nanti akan masuk ke Google Chrome dan kita buat sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah ada tinggal di-klik saja tanda silang ini. Kemudian masukkan link di sini. Nah, sama seperti cara memasukkan bahan ajar atau materi di sini juga kita bisa harus menentukan judulnya. Misal, rangkai makanan ya seperti yang tadi. Nah, kemudian ini bisa ada pesan dibutuh untuk anak-anaknya ataupun tata cara. Nah, di sini saya coba ya ada dari Quizzes. Nah, tinggal copy linknya saja. Kemudian kita masukkan ke linknya di sini. Tinggal masukkan saja. Nah, add link. Tapi kalau misalkan kita kan sudah ada di Quizzes misal. Nah, kemudian ingin lebih tersinkronkan antara Quizzes dan juga Google Classroom. Nah, bisa kita gunakan fitur ini yang ada di Quizzes. Jadi, untuk teman-teman yang bisa mengerjakan Quizzes di sini itu hanya orang-orang yang bergabung di Google Classroom ini. Jadi, terbatas ya teman-teman tidak bisa asal email siapa saja bisa mengerjakan tetapi harus bergabung terlebih dahulu ke Google Classroom yang ada di sini. Nah, kita klik berikan pekerjaan rumah. Kemudian batas waktunya kita tentukan terlebih dahulu. Misal hari Jumat jam 4 ya besok. Nah, kita akan tugaskan. Nah, kemudian setelah kita tugaskan. Nah, setelah kita tugaskan, kita bisa saling link yang seperti tadi ya atau masukkan kode atau kita klik Classroom kalau misal kita mau mensinkronkan dengan Classroom. Nah, kita bisa pilih kelas mana yang akan dikirimkan. Nah, misal kelas Nusantara Digital. Berikut harus langsung di... Nah, judulnya namanya apa? Misal evaluasi... Nah, langsung saja kita kirimkan atau diberi deskripsi dulu. Dan juga ini bisa diatur juga ya tanggalnya untuk penguploadannya bisa sekarang atau dijadwalkan seperti tadi. Kemudian untuk peserta juga bisa diatur. Skor maksimalnya itu 100 poin. Kemudian klik menyimpan. Dan secara otomatis akan ada di sini. Nah, ini langsung ada kuis evaluasi rantai makanan. Nah, di sini kita bisa langsung gitu ya otomatis dari kuisis. Tapi kalau misalkan bukan dari kuisis, misalkan dari Google Classroom kita langsung saja masukkan linknya tadi. Nah, kemudian ini nanti akan langsung masuk ke anak-anak atau murid kita yang sudah bergabung. Nah, mungkin begitu cara memasukkan evaluasi. Dan berikut ada contoh kelas yang sudah kami kelola pada semester kemarin. Nah, semester 6. Sepertinya... Sebentar ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Sebentar. Sepertinya inginannya bukan yang ini. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini ada kelas Canva Course for Kids. Jadi, kita itu membuat kursus khusus untuk pembelajaran mengenai Canva. Jadi, Canva itu bisa digunakan untuk anak-anak membuat poster. Jadi, tidak perlu membuat poster yang langsung di kertas gitu ya. Tapi kita menggunakan digital, menggunakan Canva. Nah, berikut contoh pengelolaan kelas oleh kami. Ada ini. Mungkin ini jadwalnya terlebih dahulu sebagai pembuka gitu ya teman-teman. Dan ini ada materi. Materi yang telah kita upload. Dengan cara yang seperti tadi. Kemudian ini juga ada presensi. Dan juga tugas. Nah, tugas ini atau assignment. Kalau di Google Classroom ini. Nah, di sini ada yang sudah mengerjakan. Ada juga yang tidak mengerjakan. Jadi, terlihat ya teman-teman siapa yang sudah mengerjakan. Yang terlambat. Kemudian yang tidak mengerjakan. Dan ini juga ada evaluasinya. Evaluasi. Nah, di sini evaluasi kami mengundang. Eh, mengundang. Mohon maaf. Menggunakan Google Form. Nah, di Google Formnya sendiri. Karena di batas waktunya waktu itu. Jadi, tengkannya waktu 29 Mei. Dan sudah dikerjakan oleh siswa-siswanya. Nah, mungkin sekian pemaparan materi mengenai cara penggunaan Google Classroom. Dan juga mengenai Google LMS Google Classroom. Diserahkan kembali kepada Pak Ridwan. Diserahkan, Pak. Terima kasih. Oke. Oke. Teh Yosi, yang tadi kelas kanva itu yang proyek tahun kemarin ya? Iya, betul Bapak. Proyek tahun kemarin ya. Oh, oke. Oke, oke, oke. Boleh dilihatin sekali lagi enggak, Teh? Oh, iya baik, Bapak. Sebentar. Ini Bapak. Oke. Saya lupa mic-nya kejawat. Nah, ini teman-teman ya. Bisa dilihat, ini adalah sekaligus praktik baik nih. Praktik baik dari atau best practice dari penggunaan Google Classroom untuk pelaksanaan proyek. Eh, Teh Yosi, Teh Ilva atau Teh Gita, boleh enggak diceritain sedikit nih? Tentang proyek yang tahun kemarin dilakukan. Gimana sih? Ya, Bapak. Untuk proyek kemarin itu sangat menarik itu ya, Bapak. Eh, Bapak. Karena kita itu langsung plastik dan terjun langsung mungkin ke lapangan. Bagaimana sih cara mengelola kelas, administrasian, kemudian cara memanage kelas online. Karena mungkin kalau misalkan kelas yang langsung itu tinggal langsung saja gitu. Nah, namun untuk kelas online sendiri harus mempersiapkan ruang kelasnya di Google Classroom. Kemudian ada evaluasi dan bahan materinya juga secara digital gitu ya, Bapak. Dan siswa-siswanya itu alhamdulillah cukup antusias juga untuk mengerjakannya. Karena mungkin ini menarik juga karena tidak terlalu terpaku kepada pembelajaran gitu ya, Bapak. Meskipun sebenarnya kita juga menggunakan materi pembelajaran. Ada untuk pembuatan poster itu ada materi pembelajarannya. Namun karena lebih ke pembuatan poster, wah menarik nih. Jadi anak-anak juga cukup antusias begitu, Bapak. Dan untuk kita juga bisa mengetahui, oh begini, cara mengelola kelas secara online mungkin. Berapa orang yang gabung di kelas kanvanya, TTT, tahun lalu, siswanya? Oh iya, iya. Untuk anggotanya sendiri mungkin hanya sedikit, Bapak. Karena masih itu jadi ada dua orang, eh tiga orang. Namun yang satu orang itu agak susah hubungi. Jadi yang bertahan sampai akhir itu hanya dua orang. Oh teman-teman, dengerin ya. Itu betapa bukti bahwa jumlah siswa yang ikut itu tidak jadi faktor utama. Jadi teman-teman jangan khawatir. Teman-teman bikin aja konsep-konsepnya yang bagus. Harus kemudian lakukan, kelola, dan yang pasti kan itu anak-anak asli kan ya. Bukan setiap dari TTT kan. Anak-anak asli. Itu yang paling penting. Jadi nanti teman-teman bisa merasakan bahwa pengelola anak-anak asli, walaupun cuma dua atau berapapun begitu, yang pasti upayakan lebih dari satu lah ya. Upayakan lebih dari satu. Tapi kalaupun ternyata cuma dapat satu ya enggak apa-apa. Memang itu. Yang penting di-maintain. Di-maintain. Eh di-maintain. Iya di-maintain. Jadi di-maintain. Di-maintain. Bukan di-maintain. Di-maintain supaya ada interaksi. Bahan Ajar dan seterusnya. Kalau tadi tuh misalkan coba. Kalau kata TTTVT nih. Baik itu TGita, TGilpa, maupun TGOSI. Apa sih yang paling sulit ketika menggunakan Google Classroom? Ya mungkin untuk kesulitannya sendiri lebih ke itu ya Bapak untuk interaksi dengan anak-anak. Karena mungkin kalau misalkan di Google Classroom memang bisa kita memasukkan link gomit. Tapi kalau misalkan anak-anak kan suka ada apa ya kayak mohon maaf teh atau kak karena kami handphonenya terkendala sinyal atau jaringan. Jadi tidak bisa gitu. Mungkin kalau Google Classroom lebih ke agak sulit untuk membuat meeting gitu. Tapi bisa diupayakan. Seperti itu kalau dari Yosy. Oke, dari yang lain, TTTVT yang lain ada apa yang kesulitan? Ya, kalau dari saya gitu untuk kesulitan Google Classroom itu. Jadi kita harus memasukkan materinya itu yang harus lebih kuat gitu. Lebih kuat di sini itu artinya kita harus memasukkan materinya itu yang apa ya, yang sangat menarik gitu. Terlebih sekarang untuk generasi alpha gitu, untuk anak-anak SD itu lebih menyukai multimedia. Jadi kita harus memasukkan materinya itu berupa visual, audio, dan juga seperti animasi atau video seperti itu. Jadi sebenarnya mah untuk meng-inputnya itu mudah. Tapi kita membuat bahan ajarnya sendiri yang menjadi tantangan bagi kita semua. Seperti itu Pak. Oke, jadi kalau tadi kata teh Yosy, kesulitannya itu dimenyampaikan meet-nya ketika mau meet. Kalau misalkan kata teh kita, ya ini bahwa ada tantangan kita tuh ketika menyiapkan kelas harus bikin bahan ajarnya dulu. Kalau teh Ilva? Baik Pak, kalau misalnya dari saya sendiri gitu ya, karena dari Google Classroom itu banyak sekali fitur-fiturnya gitu. Mungkin bagi guru yang misalnya sulit masuk ke dalam teknologi memang agak sulit juga gitu. Karena kita harus mengetahui untuk menyimpan topik pembelajaran itu di fitur mana. Kemudian juga untuk meng-setting gitu ya. Meng-setting kayak misalnya tadi kuis terkait jadwal dan lain sebagainya. Memang harus betul-betul teliti gitu. Kalau misalnya ada yang terlewat mungkin juga akan kebingungan nanti untuk pelaksanaan pembelajarannya. Mungkin seperti itu Bapak. Oke, luar biasa. Teman-teman saya membuka kesempatan nih. Barangkali ada yang mau nanya secara langsung nih. Sambil saya hai nih sama teteh-teteh kece nih. Yang sebetulnya saya duga di satu tempat yang sama. Cuma mejanya beda-beda engel aja gitu. Karena kelihatan ya temboknya sama. Ada yang mau coba bertanya nih dari teman-teman nih? Saya izin bertanya Pak. Boleh silahkan Mbak Cindy. Silahkan Mbak. Boleh kalau... Iya langsung saja Mbak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut kakak-kakak apa sih kelebihan dari Google Classroom itu? Maksudnya dibandingkan dari LMS lain. Sehingga mungkin kakak-kakak lebih tertarik gitu. Menggunakan Google Classroom daripada LMS lain. Terima kasih. Ya. Monggo silahkan langsung dijawab. Boleh sama siapa saja. Ya baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Teh Cindi. Nah menurut saya sendiri gitu. Kelebihan dari Google Classroom itu mudah dalam pengadministrasiannya. Seperti itu. Jadi tidak terlalu rumit. Kita itu tinggal memasukkan bahan ajar. Terus kemudian pertanyaan atau kuis. Kemudian seperti tugas dan lain-lain. Jadi tinggal menginput saja seperti itu dibandingkan dengan LMS yang lain. Kalau misalkan LMS yang lain yang pernah saya alami. Contohnya Canvas. Kalau Canvas itu lebih kompleks seperti itu. Lebih kompleks. Kalau misalkan Classroom kan tinggal menginput saja. Nah sedangkan kalau misalkan Canvas. Mungkin TTTT nanti bisa dicari ya tentang Canvas. Jadi kita harus seperti apa ya. Membuat pertemuan terlebih dahulu. Kemudian di dalam pertemuan tersebut. Kita mengimput topik dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin dari saya. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan. Boleh langsung. Tihusi atau Tihilva? Apa sih kelebihannya Google Classroom dibandingkan yang lain? Tihilva. 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 Siapa yang mau jawab? Nah belum dibuka. Ya untuk kelebihan Google Classroom sendiri. Memang benar ya kata Tihilva tadi. Lebih memudahkan pengadministrasian. Dan kita juga bisa menentukan topiknya. Nah kemudian untuk memasukkan evaluasinya juga. Kita itu bisa sangat memudahkan gitu ya. Karena bisa disinkronkan dengan kuisis. Dan itu lebih mudah begitu ya. Kemudian kita juga bisa memasukkan berbagai jenis bahan ajar. Dan juga evaluasi. Nah bisa dengan cara. Dengan file seperti PDF. Ataupun yang seperti itu. Dan itu cukup memudahkan juga. Karena bisa memasukkan link dari YouTube juga. Bisa kita mengupload bahan ajarnya dalam bentuk video. Mungkin diupload di YouTube. Kemudian dimasukkan di sana. Kemudian kita juga lebih bisa interaksi. Dan terlihat oleh teman-teman yang lainnya. Seperti di fitur komentar. Nah di komentar itu kita bisa langsung berinteraksi langsung. Dengan teman-teman. Dengan anak-anaknya. Begitu mungkin kalau dari saya. Tihilva barangkali mau menambahkan. Tadi banyak banget yang disampaikan sama Tih Yosi. Ya baik. Ya mungkin ada sedikit tambahan gitu ya. Tadi Mbak Cindi ya. Nah untuk kelebihan Google Classroom daripada yang lainnya itu. Kalau misalnya kita melakukan evaluasi melalui Google Classroom. Jadi hanya orang-orang atau siswa-siswa yang terdapat di Google Classroom saja. Yang dapat mengikuti tes evaluasi gitu. Bahkan satu akun hanya untuk satu orang. Jadi mungkin tidak ada yang tidak bisa ada yang curang gitu ya. Misalnya wah kayaknya nilai saya jelek. Mau login lagi pakai akun yang lain. Ya tidak bisa. Jadi hanya siswa yang sudah gabung ke dalam Google Classroom. Terus juga untuk Google Classroom itu dapat di-install di seluruh handphone atau misalnya laptop. Jadi memang sangat mudah. Kan kalau misalnya aplikasi yang lain ada juga nih yang berbayar. Atau misalnya yang fitur-fiturnya itu sulit untuk dikenali. Nah kebetulan Google Classroom itu memang sudah dibuat sesederhana itu gitu ya. Untuk topik tinggal memasukkan topik, untuk pengumuman tinggal memasukkan, evaluasi juga mungkin sudah cukup lengkap. Dan itu memang salah satu aplikasi yang baik dan efektif juga untuk digunakan oleh siswa maupun oleh guru. Mungkin seperti itu Mbak Cindy tadi ya. Oke. Terima kasih Mbak Cindy atas pertanyaannya. Teman-teman yang lain, ada yang mau coba bertanya secara langsung? Jangan tanya nomor telepon. Tadi sudah saya tampilkan ya. Itu bisa dicatat secara langsung. Atau nanti bisa diputar lagi di channel YouTube saya, di bagian live itu ada rekamannya. Nanti di-scroll ke bagian awal-awal, ada itu nomor telepon. Jadi jangan tanya nomor telepon. Teteh-teteh, silahkan. Silahkan usaha sendiri. Monggo, siapa yang mau bertanya lagi nih? Saya dengar suara mikrofon terbuka. Mbak Anggun ya? Iya Bapak, mohon izin bertanya Bapak dan kakak-kakak. Dari yang kakak-kakak tahu, selain kuisis, apakah ada aplikasi lain yang bisa ditautkan dengan classroom? Yang mana hanya bisa diakses oleh email-email yang ada di dalam classroom? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Wah, langsung aja dijawab nih sama teteh-tetehnya. Mau di, apa namanya, mau dipikir-pikir dulu atau jangan-jangan sudah punya jawaban. Siapa yang mau menjawab duluan? Boleh. Selain kuisis, apalagi sih yang harus pakai Google Classroom untuk mengaksesnya? Ya baik, izin menjawab tadi dari Mbak Anggun ya. Kalau misalnya menurut kami gitu, yang pertama selain dari kuisis bisa juga Google Form gitu. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Teh Yong Si tadi, ada juga gitu. Misalnya, Google Form kan harus melalui Gmail. Nah, tadi kan sudah dicontohkan juga ya, Google Formnya bisa dimasukkan ke Google Classroom. Kemudian juga bisa di, langsung kita, apa, isi untuk tes evaluasiannya gitu. Jadi, mungkin selain dari kuisis, Google Form juga menjadi alat untuk evaluasi yang memang efektif juga gitu. Mungkin seperti itu dari Teh Yong Si apa, atau Teh Gita ada tambahan? Boleh, boleh. Silahkan. Barangkali dari yang lain ada yang mau menambahkan selain misalnya. Ya, mungkin untuk karena Google Classroom ini dari keluarga Google, jadi mungkin bisa menggunakan aplikasi-aplikasi Google lainnya seperti Google Meet ataupun yang lainnya gitu. Karena yang saya tahu juga, kalau misalkan yang membuat Google Meet-nya itu dari, misal contohnya saya dari email UPI itu, UPI Edu. Dan ya, untuk mahasiswa atau anak-anak yang menggunakan UPI Edu itu bisa langsung masuk tanpa ada yang menunggu terlebih dahulu. Jadi, bisa langsung sesinkronkan dengan Google Classroom-nya. Dan juga mungkin seperti itu ya, kalau dari kami. Oke. Teh Gita barangkali mau menyampaikan? Ya, baik. Nah, selama ini kami di perkuliahan digital gitu ya. Nah, sebenarnya sih banyak contoh untuk platform evaluasi yang dapat kita cantumkan di Google Classroom. Seperti itu ada, ada kuisis, kemudian ada Microsoft Form, kemudian juga ada, apa tadi, Google Form gitu. Dan masih banyak lagi, masih banyak lagi yang lainnya seperti itu. Nah, cuma untuk yang memang bisa tertautnya itu, kami baru menemukan kuisis seperti itu bisa tertautkan dengan si Google Classroom itu. Nah, mungkin kita nanti akan bersama-sama mencari platform apa aja sih yang bisa seperti kuisis dalam Google Classroom. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke. Sebetulnya, teman-teman, ini adalah Google. Namanya Google, ya semua keluarga Google, tadi sudah disampaikan. Semua keluarganya Google ini bisa berinteraksi secara langsung dengan Google. Google, you name it, Google Meet, Google Drive, Google Form, Google Calendar, Google apa lagi? Google Photo. Semua, semua Google ini hampir semuanya. Saya seingat saya semuanya, Pak. Bisa berinteraksi dengan Google Classroom. Itu kelebihan. Dan, kalau tadi yang diluat, contoh misalkan seperti, saya sebutkan tiga yang paling terkenal deh. Ada kuisis yang sudah pernah kita semua coba pakai. Kemudian ada Kahoot. Kahoot bisa diintegrasikan dengan Google Classroom. Kemudian Canva untuk kelas kolaborasi, misalkan tugas kolaborasi di Canva, itu bisa dengan menggunakan Google Classroom. Jadi banyak. Karena memang salah satu kelebihan yang paling mutlak, paling utama, dibandingkan dengan yang lainnya dari Google Classroom adalah kemampuan dia untuk berintegrasi dengan aplikasi-aplikasi sesama keluarga Google, dengan email, notifikasi bisa lewat email, atau dengan lewat aplikasi Google Classroom secara langsung. Kemudian bisa juga tadi dengan kuisis, dengan terintegrasi dengan Google Drive ya. Jadi aktivitas Classroom kita semuanya ada di, tersimpal di Google Drive, tidak akan hilang. Selama masih ada jatah untuk kita nyimpan. Kemudian dengan Kahoot, dengan Canva. Itu beberapa. Teman-teman kalau misalkan search di Google, aplikasi yang terintegrasi dengan Google Classroom itu ada banyak versinya. ada apa namanya, ada yang 5 super apps, ada yang 20, ada yang 10 apps. Ini beberapa yang saya lihat. Saya ambil coba ini, saya buka 30 yang agak banyak. Ada selain keluarganya Google sendiri, ini terima kasih Mbak Agun sudah bertanya, ada Google Slide, Google Drawing, Google Form, Google Jumpboard, Google Sheet, Google Docs, Google Site, Google Keep, Google Meet, Google Maps, Google Art and Culture, Google Earth. Itu juga dengan Kahoot, Quizlet, Quizzes, Flipgrid, Adobe Spark, Screencastify, Peerdeck, Edpuzzle, Padlet, Gimkit, Sokratif, Waklet, Formatif, Soundtrap, Aup, PBS, Khan Academy, Thinker, dan sepertinya masih ada yang lainnya. Jadi banyak banget. Ini banyak banget. Jadi walaupun sebagian besar memang adalah tool untuk interaksi ya, digital tools untuk berinteraksi, dan digital tool untuk assessment tool. tapi ya itu luar biasa. Ya kelebihannya Google. Ya Google, we talk about Google. Kita bicara tentang Google. Terima kasih Mbak Anggun. Saya coba untuk menghadirkan beberapa pertanyaan. Sebentar ya saya coba update dulu nih. Barangkali ada yang menambahkan dan belum ketahuan sama saya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman di Wah, ternyata banyak sekali. Oke, ini pertanyaannya banyak sekali ya. Saya coba nanti sampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman di kolom absent. Nah, ini sambil jalan ya. Kita coba lihat satu persatu. Boleh nanti dijawab secara singkat. Ini mohon maaf ya. Teggita, Tegyosi, dan Tegilva. Ternyata pertanyaannya banyak. Alhamdulillah. Oke, ini pertanyaan-pertanyaannya. Saya nggak nyebutin namanya siapa yang bertanya, tapi pertanyaannya aja. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Cis! Eh, belum. Nah, siapa yang mau jawab nih? Bagaimana penyampaian nilai dari hasil ulangan atau hasil evaluasi ke siswa? Kalau di Google Classroom tuh gimana katanya, Teg? Iya, izin menjawab ya. Jadi, langsung aja nanti ketika siswa mengerjakan evaluasinya, jadi langsung ada nilainya. Dan nanti guru bisa langsung merekapnya seperti itu. Tinggal download saja hasil rekapannya seperti itu. Tuh, ada yang mau nambahin? Nggak ada? Jadi, lewat mana sih? Siswa tuh bisa tahu nilainya dari mana? Bisa ngelihat nilai itu dari mana siswa? Bahwa dia tuh ulangannya atau ujiannya itu udah betul atau belum? Atau benar berapa? Skornya berapa? Iya, Bapak. Iya, izin menjawab ya. Nah, untuk siswanya sendiri bisa melihat itu di Google Classroom itu ada fitur juga untuk memberikan nilai ke siswanya. Jadi, ada kita masukkan nilai per 100. Jadi, nilai maksimumnya itu 100. Kalau misalkan nilainya 70, kita langsung masukkan saja. 70 per 100. Jadi, setiap siswa mengerjakan itu di pinggirnya itu ada penilaiannya begitu. Kemudian kita bisa masukkan nilainya di sana. Dan siswa bisa melihat ini juga. Oke, terima kasih. Nanti yang berikutnya karena teteh-teteh ada bertiga. Barangkali mau memperlihatkan secara langsung, boleh disiapkan. Jadi, nanti satu teteh yang ada yang menjawab, nanti satu teteh lain bisa memperlihatkan. Ini loh tampilan di sini kalau memang ada yang bisa ditampilkan. Oke. Mudah-mudahan bisa. Ini saya sudah rangkum semua nih. Sebentar lagi sudah saya tutup. Sudah, pokoknya kalau yang baru masukin pertanyaannya sekarang bisa jadi tidak. Tidak jadi ditanyakan. Tapi nanti kita lihat. Ini pertanyaan yang berikutnya. Terima kasih teteh-teteh sudah menjawab. Ah, ini lebih panjang nih pertanyaannya. Teteh kita sampai harus mendekatkan mukanya ke arah layar. Apakah anak-anak mendapat kesulitan ketika menggunakan GCR atau tidak? Tuh, yang dari dua orang tuh ada testimoni, gak susah gak pakai GCR. Jika kesulitan, bagaimana caranya supaya mereka dapat lebih mudah menggunakannya? Nah, ini mah experience nih. Ada di survei gak sih, teh? Yang kemarin itu? Mudah gak pakai LMS-nya? Kebetulan tidak, Bapak. Tapi untuk siswanya sendiri karena masih ada di lingkungan saya. Jadi, disanyakan mungkin menggunakan GCR-nya. Nah, lebih ke tidak formal mungkin ya surveinya. Jadi, menurut anaknya tersebut, emang menarik untuk pelaksanaannya. Namun, karena siswa tersebut masih awam begitu menggunakan Google Classroom-nya. Jadi, masih merabak-rabak seperti itu. Jadi, kayak untuk mengerjakan tugasnya juga, ini tadi harus bagaimana katanya? Jadi, kayak masih merabak-rabak lah seperti itu, Bapak, untuk siswanya sendiri. Namun, ketika sudah saya ajarkan, Alhamdulillah sudah mulai berjalan dengan baik. Kalau boleh tahu yang dua orang itu umur kelas berapa ya? Atau target audiensnya tahun kemarin itu, apa, TTT itu kan berarti kan kursus ya? Bukan les kan? Kalau kursus itu, kursus tentang kanfa itu anak yang kebetulan ikut yang dua orang itu kelas berapa? Untuk kelasnya sendiri, yang satu itu kelas lima dan yang satunya lagi kelas enam. Karena kita, maksudnya, bisa diaktif untuk kelas empat, lima, enam saja. Kelas tinggi berarti ya? Oke, terima kasih. Artinya memang sepertinya butuh semacam penataran dulu ya, supaya, atau orientasi supaya anak-anak bisa mengakses Google Classroom dengan lebih mudah. Oke, terima kasih. Kita coba supaya lebih cepat lagi nih karena pertanyaannya banyak banget nih. Kepertanyaan selanjutnya, oke. Eh, belum keklik. Nah, ada dua pertanyaan sekaligus dari satu orang yang sama berarti ini ya. Oke, pertama berarti, apakah Google Classroom bisa dikelola lebih dari dua guru, seperti Google Dokumen atau kanfa? Nah, bisa nggak kalau gurunya ada dua? Sebetulnya pertanyaan yang sangat mudah itu untuk dijawab ya. Kemudian, kenapa harus Google Classroom? Apa kelebihan yang menurut saya? Itu sudah dijawab tadi. Nah, silahkan. Bisa nggak kalau gurunya di Google Classroom itu lebih dari satu? Ya, jawabannya pasti bisa gitu. Jadi, nanti kita langsung misalkan joinnya sebagai guru, seperti itu teman-teman. Dan, ya betul, seperti Google Dokumen atau kanfa. Jadi, kita ya langsung aja memasukkan dua guru. Dan nanti bakalan ada statusnya yaitu sebagai teacher, seperti itu. Dan yang kelebihannya sudah tadi mungkin ya pertanyaan yang sama. Oke, malah uniknya di proyeknya TTPP ini lebih banyak guru daripada siswa ya. Jadi, nggak masalah loh untuk proyeknya nanti kalau seperti itu ya. Tapi ya, kalau bisa sih lebih banyak siswanya supaya lebih... Ya, susah juga memang. Tapi kadang-kadang kan kalau panitia acara-acara orientasi itu memang biasanya lebih banyak panitia daripada pesertanya. Pesertanya kadang-kadang, kadang-kadang ya. Kecuali kalau di PGSD Cibiru, enggak. Pasti selalu lebih banyak pesertanya. Karena pesertanya 250. Teman-teman di UN-nya juga kurang lebih sama ya. Sekitar 250-an orang setiap angkatan, panitianya mesti enggak sampai 200. Oke, pertanyaan yang berikutnya nih. Terima kasih untuk yang bertanya. Apakah kendala TTPP yang ditemui saat penggunaan LMS Google Classroom? Ada yang mau diulang lagi? Atau di-highlight satu orang saja mewakili? Kendalanya itu apa sih? Ini dari sisi kita sebagai teacher ya. TTPP itu kemarin ketika menggunakan Google Classroom. Kendalanya apa sih? Ya, baik. Izin menjawab juga itu Pak. Kendala-kendala yang ditemui saat penggunaan Google Classroom gitu ya. Khususnya bagi saya sendiri mungkin itu terletak pada dalam apa namanya mengakses atau meng-input kayak materi-materi. Karena tadi yang telah saya bicarakan gitu ya bahwa memang harus sangat teliti gitu ya ketika menggunakan Google Classroom karena harus meng-setting atau meng-set gitu ya beberapa fitur-fiturnya. Seperti ya tadi yang dijelaskan oleh Teh Yosi. Ada juga misalnya ketika materinya sudah di-upload itu kan ada schedule gitu ya jadwalnya mau di-uploadnya kapan. Nah, itu terkadang lupa untuk di-set. Jadinya kendalanya materi tersebut lama untuk disampaikan, lama ter-upload, ataupun misalnya kendala lainnya juga lebih ke kecepatan gitu. Tidak ter-upload dan ternyata salah dalam meng-setting kalendernya sendiri gitu. Terus juga mungkin dari teman-teman yang lain apakah ada yang menampakkan? Jadi tadi kalau yang disampaikan sama Teh Yolva itu bahwa pada dasarnya kita harus betul-betul teliti ya ketika meng-upload bahan ajar atau men-setting waktu, evaluasi gitu. Jangan sampai kelamaan. Ya, sampai juga kecepatan. Dan kita harus memang harus menyadari kita ada deadline waktu pengerjaan tugas. Nah, makanya teman-teman nih dari sekarang nih, teman-teman nih, sudah mulai nih, seharusnya sih sudah pada dapat topik, sudah bisa, apa namanya, sudah mulai publikasi nih sekarang nih. Kita udah mulai November pertengahan nih. Karena deadline pengerjaan tugasnya kan sampai Desember ya. Nah, sampai Desember. Oke. Ada yang mau menambahkan? Atau cukup? Ya, mungkin sedikit Pak. Nah, untuk kendalanya itu kan ternyata fitur-fitur LMS ini tuh sangat banyak gitu. Tapi yang selalu kita fokuskan yang tadi lima yang telah saya sampaikan sebelumnya, seperti meng-input materi, question, assignment, dan lain-lain seperti itu. Tapi disamping itu ternyata banyak yang dapat memudahkan kita juga pada saat menggunakan LMS ini. Jadi, kuncinya kita harus mengulik secara betul-betul gitu, mengenai Google Classroom ini. Ya, cara mengulik yang paling menyenangkan adalah ya, by experience ya. Alah bisa karena biasa, begitu istilah orang-orang kita biasa menyebutkannya. Wah, luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang selanjutnya, ada lagi pertanyaannya adalah tentang, waduh banyak sekali ini. Terkadang ketika kita ingin mengirim kode atau link bergabung Google Classroom, pasti ada kendala. Seperti link tidak bisa dibuka atau kode tidak ditemukan. Padahal link dan kode sudah benar, sehingga membuat peserta Google Classroom terkendala masuk. Nah, apa yang menyebabkan kendala tersebut dan bagaimana solusinya? Ada experience nggak, teman-teman? Mungkin ketika teman-teman jadi student nih, jadi student. Pernah nggak ada experience kayak begitu? Ya, baik Pak. Tentunya pernah kami pada saat semester ini tentunya kita mau masuk. Wah, kenapa saja dong? Bukan, Bapak. Bukan, Bapak. Bukan, Bapak. Dengan mata kuliah lain gitu, ketika kami diberikan kodenya. Dan link-nya pun tidak bisa kami akses. Ternyata kita harus menggunakan email-nya itu, email universitas seperti saya gitu. Oke, betul. Jadi... Jangan apa ya? Itu, Pak, gitu. Ya, itu ada, ada apa namanya bisa jadi ketika membuat link Google Classroom-nya itu tidak dibuka untuk semua, kalau pakai email resmi organisasi itu, berarti di emailnya, di settingnya adalah hanya pengguna email di lingkungan organisasi. Artinya kalau teman-teman pakai UNJ, at UNJ.ac.id juga nanti bisa jadi, kalau yang pakai UP.edu susah tuh masuknya. Saya juga bisa jadi begitu ke teman-teman, mungkin ada yang terlewat. Tapi mudah-mudahan tidak. Itu salah satunya. Yang ditemukan solusinya begitu ya, teh kita ya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ini salah satunya ya. Jadi bisa jadi karena hal yang lain. Tapi teman-teman, untuk memasukkan peserta itu, selain dengan cara membagikan kode, ada juga kan cara yang lain, yaitu dengan cara kita sebagai teacher, kemudian meng-add secara langsung ya. Jadi bagian kesulitan begitu, kalau jumlahnya tidak banyak, bisa kita add. Dan kita bisa meng-add secara banyak juga sebetul, secara massal dengan cara mengirim atau memasukkan daftar emailnya ya. Daftar email yang akan digunakan. Begitu mungkin. Kita lanjut ya. Ini pertanyaannya masih ada lagi beberapa. Ini sudah nih? Atau mau dijawab lagi nih? Tadi sudah pernah muncul nih pertanyaan ini. Atau mau dijawab lagi sama teh Yosi mungkin? Iya, mungkin. Mungkin kendala untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di grup partung itu, kita itu harus menarik gitu, ke anak-anak. Karena untuk kursus sendiri kan, dalam waktu yang cukup lama, begitu dalam dua minggu atau lebih. Jadi kita itu harus menarik perhatian anak-anaknya sendiri agar bisa konstan gitu semangatnya dalam melaksanakan pembelajaran. Kalau misalkan di awal kita kurang menarik, sehingga anak-anak itu, ah karena pembelajarannya juga biasa saja, mungkin karena atau kurang menarik, dan minat anak-anak itu akan menurun. Jadi kita itu harus, kalau bisa menarik perhatian anak-anak dengan pembelajaran yang kita menggunakan. Walaupun peserta didiknya ada di lingkungan fisik daerah sekitarnya Tehiosi, tapi kan memang saya untuk meminta bahwa ini tidak boleh ada luring-nya ya, proyek ini, supaya teman-teman punya experience full, menyampaikannya itu. Boleh ada sinkronusnya, tetapi ya utamanya, utamakan dengan dilakukan, dengan difasilitasi oleh LMS yang kita gunakan. Luar biasa. Jadi memang harus menarik supaya bisa mempertahankan motivasi dari peserta didiknya. Itu teguran halus sebetulnya buat saya juga. Terima kasih, Teh. Terima kasih, Teh. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan sebelumnya. Eh, sebelumnya. Jadi grogi saya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, next. Nah, apakah dalam kelas di Google Classroom bisa membuat lebih dari satu guru? Tadi sudah dijawab. Jawabannya bisa. Dan bahkan proyek kelasnya Teteh-Teteh ini lebih banyak guru daripada siswa waktu itu ya. Kemudian, lalu apakah jika sudah di-upload, penjelasan materi atau materi, upload materi atau bahan ajar, itu bisa diubah atau di-edit lagi enggak? Nah, paling itu yang dijawab. Kalau sudah di-post, itu bisa di-edit lagi enggak? Iya, izin menjawab. Untuk kelasnya sendiri, kita bisa meng-editnya. Dan kalau misalkan sudah di-upload juga masih bisa di-edit. Ada fitur edit di Google Classroom-nya. Kemudian kita bisa edit juga deskripsinya, Bapak, untuk mungkin bisa di-edit dengan fitur ada di atas edit. Oke, berarti bisa ya. Jawabannya sederhana. Yang sudah di-upload bisa di-edit. Bahkan bisa dihapus lagi kalau salah ya. Jadi bukan hanya bisa di-edit, tapi kalau memang dirasa salah, itu bisa kita hapus dan kita upload lagi yang baru. Selanjutnya, ini masih ada pertanyaan lagi enggak? Kayaknya ini yang terakhir. Tidak. Oh, masih ada. Teteh-teteh ini, Teteh-teteh pernah lihat Moodle juga kan? Kita pernah pakai Moodle. Di Sepada UPI kan pakai Moodle ya. Nah, menurut Teteh-teteh yang pengalaman, Teteh-teteh ini sebagai siswa nih. Sebagai siswa nih. Kalau misalkan menurut seleranya Teteh-teteh ini, nanti jawab satu-satu. Lebih suka pakai Moodle yang di Sepada UPI atau lebih suka dengan pakai Google Classroom? Enggak apa-apa, bebas saja ini tanpa harus memihak. Tuh, pada dasarnya semua LMS juga bagus. Ini preferensi teman-teman saja. Teteh-teteh lebih suka yang mana? Ya, baik. Kalau menurut saya sendiri gitu, antara Moodle dengan Google Classroom, lebih apa ya, kalau dilihat dari sisi mudahnya, mending memilih Google Classroom gitu. Karena sangat sederhana gitu untuk fitur-fiturnya. Kalau Moodle itu lebih kompleks dan ya ternyata banyak sekali gitu fitur-fiturnya. Tapi mungkin itu menjadi kelebihan dari Moodle sendiri, banyak fitur, tapi untuk kemudahannya itu mending di Google Classroom seperti itu. Oke. Teteh yang lain, mau Teteh Ilva atau Teteh Yosi? Dulu. Teteh Yosi atau Teteh Ilva dulu? yang berkomentar? Lebih suka. Ya, Bapak. Untuk misalnya memilih antara Moodle atau Google Classroom, seperti, nah kita juga gitu ya, sama, lebih memilih Google Classroom gitu. Mengapa? karena Google Classroom itu lebih mudah gitu ya teman-teman, baik untuk guru ataupun untuk siswa gitu. Jadi, kita tanpa bersulit-sulit untuk misalnya, aduh gimana ini cara masukin materi, bahan ajar ini gimana gitu. Dan, sudah tersedia semuanya di Google Classroom. Hanya saja kita tinggal memanfaatkan fitur-fiturnya saja gitu. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, Teteh Yosi mau melengkapi? Ya, Yosi juga, Yosi lebih memilih menggunakan Google Classroom, karena, karena apa? Karena, mungkin sudah familiar juga dengan Google Classroom, dan memang sangat memudahkan juga untuk guru ataupun siswa ya, Bapak. Karena, ya dari fiturnya sendiri memang dirancang untuk memudahkan penggunanya. Baik, terima kasih ini untuk teteh-teteh kece gitu ya. Untuk presentasinya, ini saya yakin adalah pertanyaan paling terakhir yang sudah saya masukkan ke PowerPoint daftar pertanyaan-pertanyaan. Seperti halnya saya minta di pertemuan atau di sesi pekan lalu, tentang dari pemateri itu, atau dari presenter itu, untuk ada closing statement, Nah, sekarang juga saya minta nih, closing statement, jangan diulangi moto ya, tapi closing statement tentang penggunaan LMS, khususnya Google Classroom. Untuk kita semua, bukan hanya untuk teman-teman audiens dari Permata LPTK, tapi audiens yang nonton streaming di YouTube juga, ataupun membuat saya juga sebagai pengguna Google Classroom. Silakan, dari siapa dulu boleh. baik mungkin closing statement dari saya, yang terpenting learning management system yang kita gunakan apapun itu, kita harus menguliknya terlebih dahulu, dan di sana tentunya ada kekurangan dan kelebihan, dan yang terpenting kita memanfaatkan itu, khususnya sebagai guru untuk memanfaatkan tersebut untuk memenuhi kebutuhan siswa. Dan yang paling penting juga, kita harus selalu mau belajar dan mengulik hal-hal baru, khususnya tentang LMS ini. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, baik. Kalau misalnya dari saya sendiri gitu ya, mau tidak mau memang kita harus beradaptasi terhadap teknologi, dan juga memang harus mempelajarinya, walaupun itu terpaksa gitu ya teman-teman. Mengapa? Karena terpaksa, karena ingin bisa, dan setelah kita bisa menjadi terbiasa. Nah, untuk teman-teman semua juga, apa ya, mari kita sama-sama mengulik fitur-fitur yang pertama Google Classroom gitu ya, aplikasi. Yang kedua, masih banyak teman-teman aplikasi LMS ini, mungkin suatu saat kita bisa sharing lagi, mungkin dari teman-teman UNY, apa ya, bisa kontak-kontak ke teman-teman UPI, ini aku udah nemuin LMS ini gitu, nah boleh nanti bisa sharing. Mungkin jangan pernah berhenti untuk mengulik. Sekian, Mak Dedik. Selanjutnya, Teh Yosi. Nah, ini Teh Yosi kayaknya udah dirangkai ini, closing statement-nya sedemikian rupa nih, karena tadi sambil menunduk, berpikir, berkontemplasi, ini closing statement yang betul-betul akan meng-close pertemuan kita di sore hari ini. Bangga, Teh. Ya, baik, untuk dari saya, mungkin kita harus mau belajar untuk LMS apapun, untuk aplikasi manapun, kita harus mau mencoba belajar untuk menggunakannya, dan kita juga harus, apa ya, menggunakan aplikasi tersebut sebaik mungkin untuk mewadahi pembelajaran yang akan kita laksanakan, karena kita akan mencetak generasi-generasi penerus, sehingga kita harus bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita untuk menggunakan pembelajaran meskipun dengan darin, secara darin seperti itu. Luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya di antara teman-teman semua, ini kita, kita semua di antara kita nih yang hadir di sore hari ini, bukan hanya berperan sebagai pengguna, tapi mudah-mudahan di suatu saat yang nanti kita berkesempatan untuk ikut mengembangkan. apapun itu LMS-nya, apapun itu tools-nya untuk memperkaya hasanah pembelajaran di Indonesia, bahkan di dunia. Syukur-syukur ada yang bisa mendunia ya produk hasil karya-karya pengembangan di kita. Nah, teman-teman, sebelum mengakhiri, saya tidak akan menambahkan closing statement, saya ingin, karena saya lihat muka-muka lega nih dari TTTT, sudah berhasil menyampaikan, menyelesaikan sekitar satu jam setengah, degan di awalnya, tapi alhamdulillah akhirnya bisa menyelesaikan, dan saya ingin teman-teman UNY ini yang, apa namanya, atau teman-teman audiens semuanya yang bergabung lewat Google Meet bisa membuka sejenak kameranya supaya kita bisa melihat satu sama lain, walaupun ini ada banyak sekali, ada sembilan puluhan orang, tadi sempat lebih dari seratus. Nah, ini kan luar biasa. walaupun saya tidak tahu nih, di streamingnya caranya bagaimana, supaya kelihatan semuanya banyak. ini, oh saya share screen saja, oke, saya share screen saja, dan share screennya pada bagian yang ada ininya, supaya terlihat di streamingnya, bahwa kita ada banyak kan, dan teman-teman di UNY ini sudah siap-siap sholat maghrib, sekitar 15-20 menitan lagi kayaknya mau sholat maghrib. saya ucapkan selamat bersiap berbuka nih, untuk yang menjalankan, apa namanya, ibadah, puasa, ini ya, puasa, kamisan, oh tepinya jadi ini ya, sebentar, sebentar, harus bagaimana kah caranya, sebentar, sebentar, terakhir nih ya, sebelum kita dadah-dadah, saya harus mengakali dulu ini, bagaimana caranya, supaya demikian itu, karena kalau dilihatkan ininya saja, nggak bisa, ini sudah paling banyak yang bisa saya lakukan, di lay order, lay order, lay order, oke, delay, wah sudah paling banyak ini, sudah paling banyak, 49, tidak bisa lebih banyak lagi, oke, nah, saya coba sekali lagi, untuk share screen, di bagian, yang, screen sebelah sana, mudah-mudahan, bisa, lebih terlihat, suasananya, lebih baik, oke, teman-teman, oh tetap ya, tetap akan seperti itu ya, teman-teman ya, oke, kalau pun misalkan, saya geser ke sebelah sana, nanti, apa, teman-teman tetap akan, terlihat lebih sedikit, tapi ya, nggak apa-apa lah, ini, nah, ini kan jadi banyak banget, ini jadi banyak banget, nggak apa-apa leh, karena memang begini adanya ya, jadi bergelombang-gelombang, oke, silahkan teman-teman yang bisa muncul di layar, boleh dadah-dadah, terima kasih atas partisipasinya hari ini, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, semoga sesi kita di sore hari ini bermanfaat, secara khusus, saya terima kasih ke TTEH-TTEH bertiga nih, ada TGita, TILVA, dan T Yosi, salam silaturahim, untuk semua teman-teman mahasiswa permata LVTK, kelas manajemen pusat, eh, manajemen pusat sumber belajar lagi, manajemen sistem pembelajaran digital, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, haturnuhun semuanya, terima kasih semuanya, kita sudahi pertemuan siang hari ini, haturnuhun, boleh silahkan untuk live, selamat menikmati,